Intro Di Tres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika dengan modus baru yang dimasukkan ke dalam kaleng cet sebanyak 11,5 kg dari jaringan Malaysia. Kabak Bin Ops di Tres Narkoba Polda Jawa Timur AKBP Syamsul Makali mengatakan barang haram tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang masih berisikan cairan cet. Perawal dari kita tipping ya, awalnya dari Malaysia, kemudian di bagian Kalimantan, lalu ke Jakarta, itu sudah kita menetapkan terus ya, sampai barang itu di Jakarta, Jakarta di Kalimantan. Kita membuntutin ini karena berdasarkan tersangka yang dulu yang kita tangkap. Jadi bahwa akan ada kiriman lagi nih dari luar negeri. Lalu barang itu dikirim di satu tempat, di rumah, di perumahan Kalideres. Nah kita lakukan penangkapan. Kita lakukan penangkapan pada saat perjalanan, barang itu posisinya barang tadi ditaruh di dalam kaleng, kaleng cat. Jadi ada total ada 11,5 kg, kaleng catnya masih ada ini. Ketika barang itu diturunkan, itu kita lakukan penangkapan pada saat perjalanan tersangka ini lompat ya, lompat menabrakkan diri di jalan tol, sehingga dirawat 24 jam meninggal dunia. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.